hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin bolu panggang ubi kuning ini rasanya super enak banget lembut bikinnya juga super gampang ya ini cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tersinta yuk mau tau caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh ya sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe like dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan kukusan yang udah mendidih seperti ini lalu kukus 150 gram ubi kuning yang sebelumnya udah saya kupas kulitnya kemudian saya potong-potong ya biar cepat empuk nah ini saya kukus ubinya selama 10 menit setelah kurang lebih 10 menit saya kukus ubi kuningnya atau pastikan ya ubinya udah empuk atau udah lembut selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan setelah ubi kuning kita angkat dari kukusan sekarang langsung aja ya ubi kuningnya kita haluskan ini kondisi ubinya masih panas disini untuk menghaluskan ubinya saya gunakan chofer Mitochiba CH100 chofernya ini super duper bagus banget nah selain menggunakan chofer teman-teman boleh menghaluskan ubinya secara manual ya misalnya menggunakan garpu ataupun olekkan ya pastikan ubi kuningnya menjadi halus seperti ini setelah ubinya dihaluskan kemudian kita sisikan dulu ya selanjutnya siapkan air yang udah mendidih seperti ini lalu cairkan 150 gram margarin make butter nah di tahap ini teman-teman boleh pilih ya boleh gunakan full margarin ataupun full butter sesuai selera aja nah disini untuk apinya saya gunakan api sedang aja kemudian kita biarkan ya hingga margarin dan butternya cair semua nah jika udah cair semua hasilnya seperti ini kemudian kita angkat ya selanjutnya kita biarkan margarin make butter di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan ya langkah selanjutnya siapkan wadah yang agak besar masukkan 5 butir telur utuh saya pakai ukuran sedang ya teman-teman pastikan telurnya masih pres seperti ini lanjut masukkan 180 gram gula pasir biar wangi saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk lalu masukkan 1 sendok teh SP kemudian saya mixer ya dengan kecepatan paling tinggi hingga gulanya larut adonannya mengembang putih kental dan berjejak nah di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya biasanya beda mixer beda juga untuk lamanya pengocokan hingga adonannya mengembang setelah kurang lebih 5 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi nah kelihatannya teman-teman adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini lalu matikan mixernya selanjutnya masukkan ubi kuning yang kita haluskan tadi ini kondisi ubinya sudah dingin ya lanjut masukkan 200 gram tepung terigu 30 gram susu bubuk setengah sendok teh baking powder kemudian masukkan margarin milk butter ini kondisinya sudah dingin ya lalu untuk mencampur semua bahannya ini saya mixer dengan kecepatan paling rendah nah disini saya mixernya sebentar aja teman-teman asal adonannya tercampur rata setelah adonan tercampur seperti ini matikan mixernya kemudian selanjut mengaduknya dengan spatula aduknya aduk balik ya pastikan semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata biar bolunya tidak bantut oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini yang baru bergabung salam kenal ya dari saya jangan lupa untuk bantuan subscribe like share dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin setelah adonan tercampur rata terakhir saya tambahkan warna kuning ya sedikit aja kemudian saya aduk-aduk hingga rata nah untuk penambahan warnanya ini opsional ya kalau teman-teman gak mau cukup sesuai dengan warna dasarnya aja ya setelah adonan tercampur rata tekstur adonannya memang kental seperti ini ya selanjutnya siap dimasukkan ke dalam loyang disini saya udah siapkan loyang oles loyang dengan karlo atau teman-teman boleh ganti margarin ya loyangnya kita oles hingga rata setelah loyang dioles rata sekarang masukkan adonan bolu ke dalam loyang ya oh ya teman-teman di tahap ini sebaiknya oven dipanaskan dulu ya supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita panggang setelah adonan dimasukkan ke dalam loyang sebelum dipanggang hentakkan loyang beberapa kali biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar ya selanjutnya siap di oven sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api bawah aja setelah ovennya benar-benar panas masukkan loyang di bagian rak bawah ya untuk suhu saya gunakan 170 derajat api bawah ini saya panggang selama 30 menit ya setelah 30 menit lanjut apinya saya pindahkan api atas dan bawah suhunya saya turunkan menjadi 160 derajat ya ini saya panggang selama 15 menit setelah 15 menit sekarang saya coba tes tusuk lidi ya nah di tahap ini untuk lamanya pemanggangan bolunya disesuaikan oven masing-masing ya teman-teman biasanya beda oven beda juga untuk lamanya pemanggangan bolu hingga mateng nah kelihatan teman-teman tidak ada ya adonan yang menempel ditusuk lidinya ini tandanya bolunya udah mateng selanjutnya angkat dan keluarkan bolu dari oven nah ini penampakan nah ini penampakan bolu ubi keluar dari oven hasilnya seperti ini teman-teman sekarang langsung aja ya saya keluarkan bolu dari loyangnya nah di tahap ini hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman karena loyangnya ini masih panas banget sekarang saya angkat ya loyangnya kita lihat hasilnya nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman kelihatan bolu ubinya mulus dan matengnya merata oke sekarang kita biarkan bolu di suhu ruang hingga dingin baru saya potong-potong ya setelah bolunya dingin sekarang saya mau potong-potong ya nah di tahap ini saat bolunya panas-panas juga enak banget ya teman-teman disajikan nah dari potongannya bolunya ini lembut banget ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta gimana nih teman-teman bikinnya super gampang banget ya insyaallah deh kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka oke selanjutnya saya mau cobain ya saya ambil satu bolu yang udah dipotong untuk tekstur bagian dalamnya seperti ini teman-teman bolunya ini berpori-pori halus lembut empuk banget matangnya merata bismillahirrohmanirrohim rasanya super duper enak banget manisnya pas lembut empuk gak seret saat kita makan mantep banget recommended buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berempat terima kasih yang udah menonton hingga habis sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati